Intro Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa ngajak ODD tuh bernyanyi Atau melakukan halal aktivitas lain yang tentunya menyenangkan Yang paling penting sebenarnya selain menyenangkan ODD juga menyenangkan diri kita Intro Metode happy gimana sih caranya? Nah haknya ini dulu harus happy Harus happy siapa? Kitanya happy, ODDnya happy Jangan ODDnya lagi ngambek terus dipaksa suruh nyanyi Gak mudeng ya gak nyambung Jadi bener-bener kitanya juga harus happy Kita persiapkan niatkan diri kita bahwa kitanya dalam keadaan bahagia Kemudian kita coba untuk mengamati Langsung kita melihat bahwa apakah ODD dalam keadaan siap gitu ya Dalam keadaan siap tuh seperti apa? Orang biasa tidur aja kok kasinta Ya gak apa-apa Dia lulus-lulus aja dulu biar happy Biasanya kan ODD tuh kalau disentuh kan Merasa bahwa dia tuh ada Bahwa dia tuh bahagia Jadi lakukan aja sesuatu hal yang biasa memang para care givers lakukan Untuk membuat frekuensi yang sama Minimal gini ODDnya masih belum siap atau apapun Tapi kalau kitanya udah happy gitu Biasanya energi yang keluar dari diri kita Membuat orang lain juga ikut Percaya deh Cara berikutnya adalah Menggunakan langkah A A itu maksudnya gimana? Ayo Ayo cari info Lagu kenangan apa sih yang bikin dia happy? Jangan yang bikin dia sedih ya Jangan-jangan lagunya bikin patah hati Aduh gawat Ya jadi harus bener-bener Tahu banget informasinya gitu Dan P P itu apa sih? P itu positif Positif dalam berkata-kata Dalam mencurahkan perasaan Jadi kita harus positif dulu Meyakini bahwa Oh kita oke kok Kita bisa kok gitu Jadi gak usah mikirin kualitas suaranya Mau saya gak bisa nyanyi kasih Entah gak masalah Tapi kita kan bernyanyi dengan perasaan Dan kita gak usah mengharapkan bahwa ODD itu akan mendengar suara kita dengan merdu Tuh tenang aja deh Kalau pakai perasaan cinta semuanya beres P yang berikutnya adalah Perlakukan Perlakukan siapa? Perlakukan ODD Sesuai dengan ritme ODD tersebut gitu Jangan kalau ODDnya karakternya lemah lembut Terus kita aduh Itu bisa step Terus step Jangan ya Kalau ODDnya emang biasanya orang yang lemah lembut Ya kita Pembawaannya juga harus lemah lembut Kayak gimana ya Sama aja lah Kayak dulu orang tua kita Ngajarin kita Baca atau ngajarin kita nyanyi kan Perlahan gitu ya Tapi ada juga kan yang anaknya mau dulu Jadi sesuaikan aja dengan ritme ODDnya Kunci yang aling penting Y Yakin bahwa terapi ini pasti berhasil Pasti bikin Anda bahagia sebagai caregiver Dan tentunya ODDnya juga happy Opak Oh Opak Oh opak bajunya bagus banget sih Opak hari ini mau kemana Nyanyi Oh Opaknya malah mau nyanyi Nah tuh Kalau opaknya udah bilang mau nyanyi Kitanya gak perlu repot lagi ya Nyanyi Kita nyanyi opak ya Nyanyi Iya iya Opak mau nyanyi ya Nah Opak Opak itu Dulu Kalau nyanyi Suka lagu apa tuh opak ya Nyanyi Nyanyi Namani Gila Nia Kita Tidak bertemu Apa pinta Ngintaku Mengulang kembali Nyanyi Iya Berjalan Jalan baga Tahun Itu apa lagi? Sepanjang jalan kenangan, Opa ya? Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng. Pintar, Opa bagus sekali. Opa lagi? Nyanyi. Opa pintar, luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus mengeluarkan kata-kata yang selalu positif. Kita juga happy. Jangan lupa eye contact. Meskipun Opa matanya kemana-mana, tetap kita kasih curahan perasaan cinta kita untuk ODD kita. Gitu.